Kondisi saat ini memang masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat ini sibuk. Jadi banyak aplikasi, bukannya lebih mudah, tapi rakyat harus mengunduh satu-satu. Kalau pertanahan ke Kementerian Pertanahan, Kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Kedepan ini rakyat tidak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSU melalui pemanfaatan sertifikat elektronik sekali isi data untuk berbagai layanan. Nah kalau ini selesai, insya Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa. Cukup pakai biometrik, nanti akan mendapatkan IKD. Tentu ini lompatan sangat besar dan atas saran Pak Presiden tadi, kendala-kendalanya supaya ke depan akan segera dieksekusi. Kira-kira gitu. Nah portal layanan yang silo-sailo selama ini, kami contohkan tadi bagaimana di Estonia. Jadi orang masuk langsung bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau saya mendapatkan asuransi. Nah sekarang kalau kita masuk portal, masih masuk isinya fotonya kepala dinas, fotonya dirjen, dan seterusnya tidak langsung kemasalah. Nah nanti ke dalam satu portal ini akan segera selesai. Kami telah membagi tugas sebagai menarang Presiden, portal nasional nanti yang ngerjakan Pak Menteri Kominfo. Yang karena SSO dan terkait dengan identitas digital ada kewenangan di Kominfo. Kemudian IKD yang berbasis admin duk ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah mempertemukan ini, mencari solusi jalan tengah ternyata tidak mudah. Nah setelah lebih dari 36 kali rapat akhirnya disepakati nanti inapas menjadi solusi jalan tengah dari SSO, identitas digital dasar, dan IKD yang berbasis admin duk tadi. Ini adalah istilah-istilah yang sangat detail karena ini akan menjadi kunci. Sehingga dengan demikian nanti akan ada portal nasional yang akan melayani ke dalam satu pintu seluruh layanan-layanan tadi. Inilah kami kira beberapa hal yang sangat penting. Tadi ada kendala anggaran Presiden minta segera dipecahkan. Perlunya support anggaran di Dagri karena infrastruktur. Karena kalau masuk semua nanti akan sangat besar sekali. Khawatir ini akan down oleh karena itu segera akan diatasi. Begitu juga anggaran di Kominfo dan anggaran di Kementerian lain yang terkait untuk segera menyelesaikan ini. Bapak Presiden tadi minta untuk segera diselesaikan. Yang paling penting Presiden tadi meminta untuk segera. INA Digital ini menjadi transformasi bagi upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah yang sekarang yang terjadi masih silu-sailu. Kami kira ini teman-teman sekalian yang bisa kami laporkan terkait dengan INA Digital dan sistem pemerintah berbasis elektronik yang dalam waktu dekat akan segera terintegrasi. Tentu belum semua kementerian. Apa saja yang akan terintegrasi saya ingin bacakan dalam waktu dekat. Pertama administrasi kependudukan. Yang kedua program Indonesia Pintar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Antrean rumah sakit, registrasi dokter, STR, sertifikasi vaksin, imunisasi. Izin penyelenggaran event di kepolisian yang akan sudah bisa akan online tidak perlu lagi datang. Kemudian cek bantuan sosial, kemudian semat ASN layanan aparatur karena ini juga akan segera diterapkan di IKN. Sehingga dalam waktu dekat tidak perlu lagi ASN harus mengisi berulang-ulang untuk kinerja, untuk pelatihan dan juga untuk data kepegawaian. Kemudian info penerima bantuan pembayaran digital PNBP. Kemudian juga akan segera masuk layanan seperti keimigrasian, BPJS, pertanahan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Kami kira itu. Terima kasih.